Ini adalah kaki ayam yang digoreng di dalam parit. Ketika Qin Ming mengambilnya, sangat mengerikan. Ini sebenarnya tangan manusia. Sangat cepat. Kasus ini dipindahkan ke Lin Tao, kapten dari tim J. Qin Ming sedang memotong kain di rumah sakit saat ini. Dia adalah dokter yang paling terkenal di Long Pan. Keduanya datang ke tempat kejadian. Qin Ming baru saja melihatnya. Segera menyimpulkan. Ini adalah tangan seorang perempuan. Menjadi seperti ini. Pembunuh memasaknya sampai mati. Ini sangat kejam. Untuk membuat semua orang mengerti. Qin Ming memotong jari-jarinya. Mengambil ruas-ruasnya. Setelah mengkonfirmasi bahwa ini adalah perbuatan seseorang. Lin Tao meminta timnya untuk memeriksa ember dan membilasnya satu persatu. Saat ini, Qin Ming mengatakan bahwa dia membutuhkan asisten. Dan asisten yang dapat secara akurat membedakan perbedaan pembunuhan atau bukan. Li Dabao seorang magang yang masih baru. Menjadi kandidat paling baik. Setelah diselidiki olehnya dan Min J. Ditemukan bahwa blok kematiannya di nomor 1 dan nomor 13. Ini berarti posisi blok kematian yang dibuat sangat terkonsentrasi. Kompleksitas kasus ini di luar imajinasi. Selama 48 jam masih tidak dapat diselesaikan. Khawatir akan menyebabkan kekhawatiran di masyarakat. Qin Ming datang ke laboratorium dengan bukti kematiannya. Mereka memisahkan jaringan goreng. Dabao menemukan bahwa blok kematian ini sangat kecil. Artinya alat untuk menggoreng pembunuh tidak besar. Atau mungkin tempat di mana tangan pembunuh melempar dibatasi. Satu kata membangunkan mereka. Qin Ming langsung beraksi. Tempat membuang pembunuh mungkin diselokan. Karena semua blok pembunuhan terkontaminasi. Dan ini hanya bisa terkontaminasi di saluran pembuangan. Keduanya bertepatan. Tapi apakah tebakan mereka benar? Di dalam selokan kota, beberapa tikus kecil sedang makan makanan. Ketika Dabao mengusir tikus itu. Menemukan adanya tengkorak wanita di bawah serba-serbi itu. Yang lebih mengerikan adalah, saat Dabao meraba-raba mencari di dalam saluran air. Mendapatkan dua tulang orang. Ini adalah tulang paha dan tulang kering. Setelah menyambung kedua tulang itu. Dabao menebak. Wanita ini memiliki kaki yang panjang dan besar. Keduanya meletakkan tulang yang mereka temukan di laboratorium. Dabao menghitung. Menurut persamaan yang dihitung dengan ketinggian tulang itu. Wanita ini berumur 20-30 tahun. Tingginya kira-kira 1.75 meter. Situasinya, meninggal sudah seminggu. Jadi waktu kematian disimpulkan dari sini. Tempat pembunuhan tidak akan terlalu jauh. Jadi dia dengan cepat meminta Lin Tao untuk mengirim timnya menyelidiki sekitar saluran pembuangan. Lihat apakah dia dapat menemukan akar masalahnya. 28 jam sebelum penyelidikan kasus. Tapi saat ini, asisten Xiao Tao datang untuk melaporkan penyelidikan. Dia memeriksa komunitasi Li Hua. Tidak ada wanita yang tingginya lebih dari 1,75 meter. Tapi ada kasus khusus. Seorang wanita bernama Lian Xingqing. Mengobrol dengan para istri di komunitas itu setiap sore. Tapi dia tidak muncul dalam dua minggu terakhir. Suaminya adalah seorang manajer catering. Penggorengan. Lin Tao berpikir pasti ini berhubungan. Tetapi hal yang aneh adalah. Tinggi Lian Xingqing hanya sekitar 1,6 meter. Ketinggian dengan korban terlalu jauh. Tetapi saat polisi kebingungan. Qin Ming datang. Tidak perlu. Pasti tidak ada apa-apa. Karena pada dasarnya kita berada di arah yang salah. Mari denganku. Dia membawa semua orang ke laboratorium untuk dianalisis. Memegang gigi korban di tangan. Dapat menyimpulkan usia orang. Antara 25 sampai 27 tahun. Berat tengkoraknya hanya 198 gram. Ini menunjukkan bahwa korban bertubuh pendek. Tapi berat total dari tulang kering itu adalah 203 gram. Sangat jelas. Korban ini bukanlah perempuan. Bisa dilihat dari pencitraan. Ini pasti tulang kering pria dewasa. Dapat disimpulkan. Tulang-tulang ini bukan dari satu orang saja. Tapi ada satu pria satu wanita. Satu pria. Satu wanita. Apakah Lian Qingqing dan suaminya Xianhong? Setelah mempelajari petunjuk ini. Lin Tao dengan cepat membawa timnya ke komunitas itu. Saat dia membuka pintu. Melihat adegan paling menakutkan di hidup mereka. Ini adalah adegan pembunuhan paling kejam yang pernah dilihat. Ketika Qin Ming membuka lemari. Sebenarnya ada dua korban. Bahkan dokter tidak bisa mempercayainya. Lalat terbang di seluruh ruangan. Yang lebih menjijikan adalah. Masih ada sisa tubuh korban di dalam panci di dapur. Buka kulkas. Dua tengkorak diletakkan di bagian atas. Sepertinya ini adalah adegan pertama menggoreng. Ketiga orang itu langsung mengerti. Ada lebih dari satu korban. Saat ini. Dabao menemukan bahwa jejak darah di lantai memiliki kedalaman yang berbeda. Menurutnya. Kedalaman darah cair. Apakah karena lama terkena udara. Semakin lama waktu yang dibutuhkan. Warnanya secara alami menjadi lebih gelap. Menjelaskan bahwa darah itu memasuki ruangan beberapa kali. Maka dia pasti memiliki kuncinya. Ada sisa 18 jam untuk menyelesaikan kasus ini. Meskipun ada cukup petunjuk. Tapi masih belum bisa memastikan siapa pembunuhnya. Sekarang. Berita baru. Pembunuhnya memiliki kunci sendiri. Ini menunjukkan bahwa pembunuhnya. Itu bukan kunci mereka. Bagaimana dengan darah yang memasuki ruangan. Semua orang tidak dapat melakukan apa-apa. Untungnya Xiao Tao membawa buku rekening suami ke istrinya. Lin Tao menemukan pada tanggal 29 Maret. Lian King-King menemui seseorang untuk memperbaiki pipa. Digabung dengan petunjuk luka karena benda tumpul. Tiga orang itu datang melihat hasilnya. Ini pasti dilakukan oleh pekerja renovasi. Tapi sangat banyak pekerja renovasi. Bagaimana cara mengeluarkannya. Dabao menemukan caranya. Mengecek saja iklan kecil di dekat rumah Lian King-King. Dapat menebak darah siapa itu. Di bawah pengawasan Lin Tao. Benar. Tersangka ditemukan. Dia datang ke tempat orang itu bekerja. Membobol kunci itu. Orang ini merupakan psikopat. Dari sisi lain. Seorang pria bergegas pulang membawa palu. Orang ini adalah pembunuhnya. Saat dia pulang. Lin Tao sudah menunggu di rumah. Pembunuhnya akhirnya ditangkap. Membawanya ke ruang interogasi. Dia mengaku. Ternyata ini adalah rencana pemberontakan para pekerja. Hari itu. Lian King-King menemui Li Dagu untuk memperbaiki saluran pembuangan. Tapi dia adalah orang yang mesum. Dia hanya ingin pergi dengan beberapa pakaiannya. Tapi Lian King-King memergokinya. Maka terjadilah tragedi ini. Ketika Lin Tao bertanya mengapa dia ingin membunuhnya. Dia menjawab. Ingin melihat daging putih. Memasukkan ke penggorengan hingga menjadi coklat kemasan. Sangat seksi. Mungkin ini adalah sebuah distorsi di sifat manusia. Kasus ini berasal dari episode pertama Medical Examiner Dr. King. Kasus ini sangat logis. Plot keseluruhan cukup bagus. Tapi realisme tidak memiliki kisah yang indah. Bahkan sedikit menjijikan. Tapi dari sudut pandang pribadi saya. Ini adalah terobosan drama kriminal. Tekstur visual dan gambarnya sangat bagus. Tapi sekali lagi. Jika kalian bertemu maniak mesum seperti ini. Apa yang kalian gunakan untuk memukulnya?